untuk memulai kegiatan PDCA ini gimana caranya tahap awal kita melakukan inovasi ya improvement ya, tahap awal itu kita harus punya dasar, jadi kita berubah ini bukan karena karena kalau bicara art, kalau pelukis itu mungkin pakai perasaan ya dia mau melukiskan apa, dia punya perasaan apa, jadi kalau art mungkin tidak harus ada dasarnya tapi kalau bicara industri, perubahan itu risiko, kita main perubah proses, perubah produk, customer baru itu cocok, risiko tinggi, jadi nggak bisa lakukan perubahan begitu aja, harus ada dasarnya nah dasarnya biasanya ada tiga, yang pertama kita memang punya masalah, masalah yang terjadi dan ini ya umumnya sih semua perusahaan ada aja masalahnya ya, pastinya ya jadi kita punya masalah, dan yang disebut masalah itu ya memang sesuatu yang nyata misalnya ada kerugian, misalnya ada kelambatan, kecelakaan ya kecelakaan, insiden, insiden, nah itu jadi memang sudah terjadi dan real terukur memang itu masalah ada kemungkinan lain, bukan masalah yang terjadi, tapi masalah potensial kalau masalah potensial itu masalahnya belum terjadi, tapi kalau kita tidak berubah apa-apa akan terjadi misalnya, ya tadi misalnya kecelakaan, kita melihat di tempat karyawan jalan itu agak berceceran minyak belum ada yang jatuh, tapi lihat minyak ini berpotensi ahli kepleset ya, itu masalah potensial itu juga perlu kita tanggulan, artinya ini kok bisa ada minyak sih di jalanan gitu mungkin ada mesin apa yang minyaknya bocor, tapi mesinnya rusak, orang kepleset dan bahaya gitu jadi itu bisa jadi dasar untuk melakukan improvement inovasi yang ada masalah di masa depan masalah potensial, nah satu lagi yang menarik ini, satu lagi adalah adanya peluang nah peluang itu juga di masa depan, kalau masalah potensial itu, kalau kita tidak berupaya apa-apa akan terjadi masalah, kalau peluang, kalau kita tidak lakukan apa-apa, ruangnya lewat itu yang terjadi pada mungkin ya Nokia, Blackberry, jadi pada saat era mulai Android, mulai Google bikin Android bikin sistem Android, Nokia kepedean, dia jalan sendiri aja, dia punya sistemnya juga bisa internet kan, dia tidak tertarik untuk kerjasama dengan Android beda dengan Samsung, Samsung langsung rankul Android, ya sekarang Samsung berjaya, jika kita tidak pakai Samsung ya nah semuanya pak, masih sampai mesin cuci sama TV pak Samsung juga ya, oke Bukan iklan ya nah, tapi tidak terjadi begitu pada Blackberry dan Nokia, jadi dia ada peluang, dia tidak ambil orang lain yang ambil, akhirnya orang lain yang maju, akhirnya sekarang saya pikir ya, Oppo, Vivo itu jauh lebih hebat kepada Nokia dan Blackberry yang lalu Kaksasa gitu kan ya, jadi itu peluang yang dilewatkan, jadi dasar memulai melakukan improvement of Asia, tiga macam ini, yang paling klasik sih ya tadi masalah yang sudah terjadi kita bisa mulai dari situ kan harus segera ditanggung lagi ya dan masalah itu biasanya bisa karena ada apa standar yang tidak terpenuhi bisa juga karena ada target yang tidak terpenuhi bisa ada pelanggan yang tidak kuas sistem yang tidak berjalan sistem yang tidak berjalan kemudian mungkin kompetitor lebih hebat daripada kita itu hal-hal yang yang masalah yang saat ini terjadi ya itu kita prioritas kita beresin dulu itu kalau itu udah cukup aman baru kita mungkin coba dihati-hati ke depan masalahnya gimana gitu apa yang bisa timbul di masa depan ya keyやas Apa Lep2 Apa Leptu Apa Lep2 Terima kasih.